Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nomor saya Arita Khadul Nisa Biasa dipanggil Arita Saya dari Monogiri Saya dulu sekolah di SMK Negeri 1 Jatiroto Di daerah Monogiri juga Jurusan EKS Akal Katunak Terus Orangkuah saya Sekarang juga ada di Monogiri Dua-duanya Ayah saya bernama Karno Ibu saya bernama Sumarni Saya anak kedua dari 5 bersaudara Tapi satu saudara saya dibawa sama kanto saya Karena beliau gak punya anak Jadi istilahnya diminta gitu Kenapa saya ikut keperawatan gratis OCT di Uni Stama Karena yang pertama Dulu tuh saya pengen banget kuliah Saya lulusan angkatan tahun 2020 Jadi waktu itu saya pengen banget kuliah Tapi dilarang sama orang tua saya Gak diizinkan gitu Sampai akhirnya Saya ikut SNMPTN, SBMPTN dan beberapa mandiri juga Alhamdulillah beberapa juga ada yang lolos Tapi kata tidak adanya izin dari orang tua Akhirnya saya memilih untuk bekerja di Semarang selama 3 bulan Nah setelah itu udah ada perjanjian sebenernya sama orang tua Pak Bu nanti setelah saya selesai kerja Saya mau lanjut kuliah gitu Saya bilang Terus kata rata saya Iya gak apa-apa gitu Saya pada saat tanggal Tanggal apa ya Sekitar tanggal 7-8 Saya dapat informasi dari pihak pemistama Bahwa pihak pemistama Magil saya itu datang sini gitu Sedangkan Pemajilan datang sini itu pada tanggal 12 Sedangkan pengumuman SBMPTN itu tanggal 14 Di situ saya mulai bimbang Aduh gimana ya Kalau misalnya yang ini gak diambil Takutnya nanti SBMPTNnya gak lolos Kalau misalnya ini diambil Takutnya SBMPTN lolos gitu Tapi udah saya bilang sama rata saya Bapak, Ibu disini ada Ada di salah tiga Ada umis lama Dimana dia memberikan Apa, pembelajaran selama 2 bulan Dan 12 bulan setelah itu adalah Apa, magam gitu Kerja kita sebagai perawat gitu Terus kata rata saya Loh perawat kan biayanya mahal gitu kan Enggak bu, ini gratis gitu Kata saya, ini gratis ada asamanya Terus nanti makan minum semuanya udah gratis gitu Saya cuma tinggal sekolah-sekolah aja gitu Sama mungkin nanti biaya transport Atau biaya untuk diri saya pribadi Terus abis itu Emang bener ya Emang ada gitu kata rata saya Emang ada yang namanya Dari kesehatan ada yang gratis gitu kan Agak meragukan Cuman akhirnya saya tanya sama guru saya Saya bilang sama guru saya Emang ada yang namanya Ibu tolong Tolong dong Dicarikan informasi Mungkin saya kurang peliti gitu Emang ada gak sih Udis lama di Eee Data kebenci kebut Dan ternyata ada Itulah kenapa Saya berani Dan bisa sampai sekarang ada di sini gitu Dan tentunya dengan Izin orang tua saya Kayak gitu Terus 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 Eee Sekarang Saya udah belajar banyak hal Di sini saya belajar banyak hal Dari yang Awalnya saya cuman belajar teknik, komputer Terus Eee Apa Belajar hal-hal yang bersantutan dengan IT, informatika Sekarang saya jadi belajar soal kesehatan Saya lebih tahu lagi soal kesehatan Gimana caranya Eee Tensi darah Gimana caranya Ngecek gula darah dan sebagainya gitu Ada banyak hal yang saya belajar di sini Gak cuman Gak cuman pelajaran Dari segi pendidikan formal aja Tapi juga dari non formalnya Seperti Dari sisi religiusnya Dari sisi keagamaannya Saya juga belajar di sini Banyak hal saya belajar di sini Gak cuman itu Dari teman-teman juga Ada yang dari Dias Ada juga yang dari Eee Sumatera Sumatera Antara Gitu ada banyak Dan dari Tribalinga Dan itu membuat saya lebih Apa ya Memperluas secara pandang saya Gitu Terus Eee Dua minggu lagi Sekitar dua minggu lagi Saya mau tugas Ke Jakarta Untuk Melakukan agang Jadi Saya berharap Semoga nanti Saya dapat Eee Pasien yang Apa ya Yang Yang Bisa Mudah untuk bekerja sama dengan saya Gitu Jadi Kita bisa sama-sama bekerja sama dengan baik Supaya menghasilkan hal-hal yang baik juga Kayak gitu Harapannya setelah Eee Selesai magang Saya mau Apa ya Insyaallah Bismillah Saya mau lanjut pendidikan lagi Karena bener-bener cita-cita saya kuliah Tujuan saya kemana pun tuh kuliah Jadi Bismillah Semoga nanti setelah selesai magang Setelah saya punya uang saya sendiri Saya bisa menggunakan uang itu dengan Eee Dengan sebaik mungkin Untuk melanjutkan pendidikan saya Dan untuk kebutuhan saya pribadi Tanpa harus meminta orang tua lagi Gitu Eee Saya rasa Gajah sih cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.